kejadian real, untuk BRSPP itu turut di BPD. Ketika kemudian kita akan membuat yang real time host to host, BPD ini angkat tangan. Akhirnya yang bisa mengikuti struktur database WAD itu adalah BSM, yang sekarang jadi BSI, kemudian bukopin kalau nggak salah. Nah ini yang awal host to host bisa, meskipun pada akhirnya sekarang kayaknya beberapa bank sudah bisa nyusul. Jadi kalau bertanya apakah host to host sama dengan blockchain tidak selamanya, karena ini sangat spesifik karena otomatis bank itu kan datanya banyak sekali. Itu tidak semuanya harus bisa di-share dengan pihak luar. Ada banyak sekali concern dalam hal kerahasiaan data. Baik dari WAD maupun dari bank. Nah ini yang harus memang dibetulkan. apa dipikirkan betul security issue misalnya, singkatnya. Nah gitu, mungkin bisa menjawab, mungkin adalah tanggapan tadi. Monggo jika ada pertanyaan yang lain. Halo, kok seti ya? Sudah ada pertanyaan? Sudah bisa ya dipahami untuk host to host? Mungkin belum ada, Bu. yang mungkin pernah dirasakan lagi host to host itu, contoh yang lain misalnya, bank dengan Gojek, GoPay. saya yakin semua yang ada di sini punya akun GoPay. Ada yang enggak punya akun GoPay? Punya Pak. Ada yang enggak punya, mosok sih enggak punya. Punya. Pasti punya kan? Nah, kalau ngisi atau top up, itu lewat apa? Lewat mana biasanya? Saya enggak tahu nih kalau mahasiswa, lewat bank atau lewat Superindu? Eh, bukan Superindu. Indomaret atau apa itu? Mbanking, Pak. Mbanking. Nah, Mbanking. Sekarang misalnya, Mbanking-nya salah satu apa kira-kira? Bank-nya. BNI, Pak. BNI, Pak. BNI, Pak. Saya kira semua hampir sama. Saya ambil satu BNI misalnya. Kalian menggunakan internet banking. Ketika transaksi saat ini ke GoPay, kapan saldo GoPay kalian nambah? Jadi, misalnya jam ini 10 Juli 19.08, kalian top up GoPay lewat internet banking BNI berhasil. Kapan saldo GoPay kalian nambah saldonya? Langsung masuk. Iya, kalau sudah berhasil, langsung masuk. Nah, itulah kita bisa sebut bahwa itu sistem hubungannya adalah host to host real time. Ini real time ya. Berarti saat itu juga akan berubah, muncul perubahan transaksi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apakah kalian yakin semua bank menerapkan sistem real time? Bisa nyoba enggak? Nah, ini. Kalau kalian penasaran, kalian bisa nyoba. Saya dulu pernah mencoba. Waktu itu yang saya coba BCA. kebetulan waktu itu saya punya dua rekening ya. Rekening A dan rekening B. Saya nyoba transfer dari A ke B. Misalnya waktu itu ya nilainya mahasiswa ya enggak banyak-banyak lah. 20 ribu aja udah besar banget waktu itu. 20 ribu misalnya. Saya transfernya pada jam 02.00. Nah, kejadiannya waktu itu adalah ketika transaksi pada 02.00 yang direkening A ini sudah berkurang. Yang direkening B tidak ada transaksi, tidak ada perubahan. Masih tetap. Tetapi ketika saya cek jam 6.00 ini 06.00 ini sudah ada data transformasi. Kalau seperti ini. Nah, artinya bank BCA itu menerapkan sistem real time tapi tidak 24 jam. jadi kita bisa sebut misalnya limited real time. Nah, apakah sekarang masih seperti ini? Saya kira sudah enggak. Sekarang mungkin sudah real time semualah. Karena perkembangan perilaku orang Indonesia sekarang ya hampir 24 jam ada transaksi. Entah itu isi GoFood dan sebagainya GoPay, Jajan, dan sebagainya. Nah, tapi ya kalau kalian penasaran, kalian boleh coba transfer ke tempat temannya gitu kan untuk nyoba. Tapi jamnya jangan jam normal. Jam 2, jam 3, demi hari. Apakah terjadi perubahan di kedua sisi secara langsung? Nah, itu. Apalagi ini kalau antar BCA ya. Kalau antar bank gimana? Apakah juga real time? Kalau antar bank nanti host to host ya. Kalau apa, terjadi perubahan. Apakah juga real time? 24 jam. Nah, itu juga jadi pertanyaan. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin menambahkan Pak Elika, kalau kemarin tadi malam, baru tadi malam ini saya juga mencoba untuk transfer di jam 1 malam antar bank BNI dan BPD Syariah. Sudah ternyata, sudah menerapkan host to host real time. Tapi kan jam 1, belum jam 2. Oh, iya ya. Batasnya jam 2 ya Pak ya. Dulu saya jam 2, mungkin perlu dicoba jam 3. Iya, jam 3 baru bisa. Kalau misalnya jam itu langsung ada transaksi, ada mutasi, berarti memang 24 jam. karena kalau jam 5 kan jelas sudah mulai banyak aktivitas tuh. Yang jam 8 kan jam 2 sampai jam 4. Zaman dulu, mungkin ini masuk akal, karena saya tahu betul untuk di Syariah ini perusahaan harus menyewa satelit. jadi misalnya ini dari Aceh, Papua, misalnya ini Palapa. Untuk bisa menghubungkan data antar Aceh ini hanya bisa lewat Palapa. Karena waktu itu kan belum ada internet yang cepat gitu kan. Jadi harus pakai Palapa. ini biayanya itu 200 juta per bulan. Ini sekitar tahun tahun 2000-an lah. 200 juta itu harga satu mobil Mercedes-Benz. Saat itu ya. Makanya kalau perusahaan yang apa ini baru sewanya belum trafik datanya artinya nanti kalau misalnya tidak 24 jam itu sudah bisa menghemat biaya sewa dan sebagainya. Nah kalau sekarang kebanggaan kalau enggak 24 jam. Kalau sekarang sudah murah itu ya. perkembangan sistem perkembangan sistem entah itu sistem apapun itu dipengaruhi dua kalau pendapat saya. Satu itu adalah kalau saya sebutnya evolusi evolusi teknologi komputer. kedua evolusi teknologi HP atau komunikasi. Ini yang sangat jelas. Zaman dulu internet itu pakenya apa? Medianya. Media transfer data-nya. Coba kira-kira. Saya yakin kalau yang mahasiswa ini kan kelahiran tahun berapa ya? 2000? Ya sepertinya 2000. Kelahiran tahun berapa? Mbak Mas? 2001. 2001. 2001 Pak. 2001 ya? Oke. 98 Pak. Eh 98? Ada 98. Wah itu zaman saya hobi demo itu. Ya. ada mahasiswa dari prodi lain Pak. Oh ya. 98 itu saya semester berapa? 6. Zaman demo-demo itu ya. Kalau sekarang yang namanya internet itu kan misalnya sudah pakai fiber optic. Alah tertutup lagi. Optic fiber. Fiber. sudah pakai V-set. V-set. Tahu ya V-set ya? Kemudian apalagi ya? Kalau yang pakai HP itu sekarang sudah 4,5G. Bentar lagi 5G. Yang ini ke sini itu 100 kali lipat. V-set ini saya pakai nonton film YouTube full HD itu tidak lag. Tidak ng-lag. Artinya dalam 1 menit data yang bisa dikirimkan itu besar. saya berikan contoh bayang kira-kira ya zaman saya dulu kuliah itu pakainya adalah kabel telepon. Jadi telepon dulu belum zamannya HP ya. Jadi masih telepon kering yang kadang diputer atau dipencet itu. Kalau pakai telepon umum ya kita antri pakai kartu atau nyemplungin koin. itu kecepatannya aduh kecepatannya adalah 11 KBPS tahu artinya kilobit per second artinya dalam 1 menit ini data yang ditransor hanya 11 kali 60 660 KBPS 1 MB aja belum ini. Jadi kalau kalian ngirim file MP3 yang besarnya 5 MB berarti perlu waktu 5 dibagi 660 660 ini kira-kira 2 menit berarti sekitar 10 menitan bayangkan betapa menderitanya zaman dulu ini yang terjadi ini yang terjadi ini dari sisi komunikasi dari sisi hardware saya jaman dulu tahun 2001 saya beli flashdisk 256 bukan bukan 3 tapi mega baik kira-kira harganya berapa? ada bisa nebak? Bu Olif aja dulu yang sudah lahir ini kira-kira berapa? 2001 mungkin harganya 1 jutaan mungkin sudah dibawa 1 juta sudah dibawa belum sampai sehari itu 700 300 ribu 300 300 ribu oh iya 2001 300 ribu itu sudah mahal gede banget sekarang saya beri contoh lagi betapa teknologi itu awalnya mahal tapi berikutnya beberapa tahun berikutnya itu menjadi sangat murah kalian tahu LCD proyektor yang kalau di kelas itu dipakai nyorot komputer itu sekarang harganya kira-kira berapa? ada yang tahu enggak? 500 ribu oh iya lebih loh ada Pak yang mobile itu saya beri contoh saja beberapa merek itu ada yang 6 juta ada yang di bawah saya hafal dulu saya tiap semester beli ini minimal 20 pada tahun 2001 lagi ini 2001 produk yang pertama kali memperkenalkan LCD proyektor mereknya adalah infocus makanya sekarang kalau orang-orang jadul nyebut LCD proyektor itu nyebutnya infocus itu mirip dengan orang-orang di daerah tertentu nyebut motor itu Honda jadi nyebut barang itu dengan merek jadi LCD proyektor nyebutnya infocus padahal ya sebutannya sebenarnya LCD proyektor infocus itu merek sama seperti orang Amerika itu ada kata kerja itu yang dipakai bukan kata kerja yang seharusnya tetapi merek produknya yaitu silo ini kan merek mesin fotokopi tapi ini menjadi kata kerja kan apa yang pertama kali memperkenalkan mesin fotokopi adalah silo sama di Indonesia ada beberapa salah kejadian seperti itu salah satunya infocus maka kalau kita mendengar orang menyebut infocus jangan salah jangan kaget ya infocus itu maksudnya LCD proyektor kira-kira tahu harganya berapa sekarang 6 juta itu sudah lumayan bagus meskipun ada yang lebih dari 6 juta ada yang 20 juta tapi itu yang sangat canggih bisa touchscreen istilahnya tapi zaman dulu yang paling manual yang pertama itu kira-kira berapa Bu Olive lagi kalau ini kenapa 2001 mahasiswa belum lahir ini 2001 itu berarti saya masih SD kalau SD berarti infocus mungkin 10 juta Pak 10 juta enggak 3 juta 3 juta zaman itu 3 juta enggak salah satu kali kesempatan lagi oke kalau inflasi 300 sekarang harganya mungkin 30 ribu berarti 100% ya Pak ya 600 600 kalau harusnya lebih mahal sekarang teknologi itu kan enggak mungkin lebih lebih mahal pasti lebih 60 60 60 juta mendekati 80 ini hanya dalam waktu 20 tahun bahkan belum sampai 20 harganya sudah terpangkas habis gitu ya sama kayak HP handphone itu saya dulu beli Ericsson C11 itu kalau enggak salah waktu barunya itu harganya pertama keluar itu 28 saya beli tahun 2000 itu harganya cuma sekitar 1,5 produk handphone itu zaman pertama tahun 2000 masih tahun 2000 itu enggak ada yang di bawah 2 juta dan itu polifornik enggak bisa SMS-an enggak ada memorinya jadul banget itu ya sekarang 2 juta ini sudah luar biasa Android sudah canggih nah itu teknologinya yang berubah nah sama jadi perubahan di teknologi 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 komputer dan teknologi di HP atau komunikasi ini sangat mempengaruhi perkembangan sistem sistem apapun makanya sekarang kalau ada perusahaan yang global misalnya ingin memperluas pasar ingin kemudian entah itu memperluas dalam arti pabrik mobil semuanya dipindah ke negara tertentu atau dibagi pabrik mobil yang bikin ban di negara tertentu supaya murah pabrik mesinnya dimana supaya murah itu sangat memungkinkan kenapa datanya bisa dengan cepat bisa diintegrasikan kalau zaman dulu susah sekarang bisa makanya sekarang kalau kita amati tidak ada lagi produk itu yang membuat dari A sampai Z satu perusahaan atau single side kalau gak percaya silahkan kalian bongkar handphonenya coba dibuka apakah semuanya produknya negaranya sama enggak mesti ada yang misalnya chipnya itu dari Jepang ada yang dari Cina kemudian baterainya ada yang dari Malaysia dan sebagainya apapun mereknya mau dari yang merek terdengar maupun sampai yang Apple itu sama Apple itu produk Amerika jangan dikira pabriknya di Amerika itu di Cina ban eh kok ban mobil itu tidak semuanya produknya di Jepang beberapa komponen itu di pabriknya di negara lain nah itu itu ya salah satunya bisa terwujud karena perkembangan teknologi oke silahkan kalau ada pertanyaan kalau di buku yang dibuat contoh apa ya Bel Air sudah banyak sekali contoh untuk apa untuk menjelaskan sistem di perusahaan global oke silahkan pertanyaan oke tadi yang pertanyaan dari Wahyudi host to host itu cara mengatasi apabila terjadi kendala error atau mengurangi trouble sistem itu bagaimana Pak mungkin sebagai oke semua semua sistem itu tidak bakal lepas dari error secanggih apapun makanya dalam pengembangan sistem kita harus punya skenario skenario ya apapun gangguan kalau secara umum disebutnya apa ya kepanjangannya DCRP ada yang tahu kepandangannya ini nanti saya berikan contoh di UAD juga ini kasus ini kejadian nyata ini banyak mbak Google boleh silahkan ada yang sudah tahu banyak mbak Google pake lah program program ini bukan apa coba diulang sebentar Pak direct current reverse polarity oh bukan itu kalau yang direct current itu kelistrikan bukan banyak maksudnya banyak yang menggunakan singkatan ini tapi yang saya bicarakan ini bukan tentang listrik tapi ada sesuatu boleh yang lain coba tanya mbak Google ada yang sudah nemu UAD mulai dengan serius mempertimbangkan DCRP ini sejak tahun 2006 nah yang orang subjah coba dipikir tahun 2006 itu ada apa sampai kok UAD segan serius mempertimbangkan DCRP DCRP itu apa harus ayo peka peki RP ini kontribusi retirement program bukan pak bukan disaster contingency and recovery planning bukan pak nah itu dia maksudnya apa bisa serjelas bencana ya contingency itu apa contingency itu adalah kejadian urutan atau ikutan dari disaster recovery plan berarti rencana pemulihan nah saya cerita lagi yang UAD ini kenapa tahun 2006 UAD dengan serius apa sangat memperhatikan DCRP tahun 2006 ada kejadian apa di Jogja gempa 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 waktu itu ada kampus satu dua tiga empat belum dibeli lima belum dibeli ada kampus satu dua tiga tiga-tiga nya ini rusak meskipun waktu itu belum semuanya sudah tersistemkan tapi sudah ada usaha dari UAD untuk membuat sistem dengan cepat jadi ada evolusi revolusi di UAD saya sebutnya karena waktu itu gempa bumi merusakkan kampus kita jadi berpikir kalau nanti misalnya UAD itu punya data center letaknya di Jogja terus kok gempa terus rusak bubarlah kita kenapa bubar kita nge-tracknya gimana sementara semua data rusak akhirnya saya gak tahu ya sekarang tetapi waktu itu kemudian data center UAD itu dibagi jadi meskipun datanya ini di Jogja itu ya server kita punya backup selain di Jogja waktu itu kalau tidak salah ini di Serpong dan di Surabaya artinya meskipun misalnya di Jogja ini kemudian dijatuhi bom atom datanya masih ada di Serpong dan di Surabaya aman nah ini salah satu DCRT secara luas secara lebih detail lagi yang namanya ruang server nah ini kalian mungkin belum pernah masuk ya ruangan server ini kan ada banyak namanya rack kayak lemari komputer-komputer semua salah satu risikonya adalah kebakaran nah apakah bisa ruang server dikasih pemadam kebakaran biasa nggak bisa pemadam kebakaran biasa pakai cairan kalian bayangkan kalau disini komputer semua yang sangat rawan terhadap cairan kok disemprot air bubar akhirnya ada pemadam itu yang menggunakan gas tertentu yang dipasah di atas jadi kalau ruangan ini panas sampai suhu tertentu gasnya itu meledup mengeluarkan gas apinya mati dan ini suhu harus 24 jam dijaga makanya akhirnya dipasang beberapa AC yang di timer gantian karena kalau satu AC 24 jam terus selama 365 hari rontok jadi akhirnya ada beberapa AC yang dipasang timer jadi hidupnya hidupnya bergantian nah ini salah satu risikonya ini dari sisi gangguan secara fisik sekarang kalau dari gangguan data gimana ceritanya kalau pas transaksi kok ternyata datanya terputus misalnya data UAD ini ke BNP ketika BNI ngirim data putus terus gimana terjadi nah sistem itu harus melihat data yang dikirimkan dari sini titik sini ke sini ini utuh apa enggak jadi harus ada ada ceking apa fieldnya kalau enggak utuh gimana dianggap disini belum menerima akhirnya apa nanti akan diulang ketika koneksinya membaik nah ini beberapa cara termasuk di masing-masing ini ada log log ini untuk mencatat setiap kejadian perubahan data jadi nanti kalau ada sesuatu yang bermasalah antar log ini bisa dibandingkan kasusnya nah ini kasus yang banyak terjadi adalah mahasiswa itu komplain kenapa dia merasa sudah input matakulah tertentu tetapi ketika selesai KRS kok matakuliahnya hilang nah saya pernah sering menemui seperti itu kemudian saya tanya ada enggak temannya yang tahu kode passwordnya akhirnya dia yang jawab ya ada karena biasa mahasiswa itu kan saling berbagi murah hati akhirnya saya minta ke teman-teman di program UAD untuk saya lihat lognya ternyata betul jadi mahasiswa yang bersangkutan yang ngedrop mata kuliah yang dimaksud kenapa saya tahu bahwa mahasiswa yang bersangkutan karena yang login dia sendiri yang ngedrop dia sendiri masalah yang login itu dia sendiri atau temannya pakai passwordnya dia ya kita enggak tahu tetapi tanggung jawab si mahasiswa adalah memegang passwordnya masing-masing jadi kalau ada kejadian seperti itu ya itu tanggung jawabnya dia nah itu yang banyak kejadian makanya saya tekankan kalau teman-teman mahasiswa yang namanya password kalau bahasa Malaysianya kata laluan bahasa Indonesia enggak tahu apa ya password itu ya ini private hanya kita yang boleh tahu kenapa dalam satu password itu ibaratnya mengatasnamakan kita sendiri jadi apapun yang terjadi dengan adanya password itu ya dianggap kita yang akan melakukan terutama di sistemnya makanya ya sistem itu nanti passwordnya banyak macam-macam kalau yang sangat vital sangat penting maka password itu tidak hanya menggunakan kata atau tulisan tetapi sudah menggunakan biometrik apa itu biometrik ini adalah ukuran-ukuran yang bersuat biologis paling gampang tak jempol ada yang pakai retina nah sekarang kan sudah tidak aneh ya apa ya handphone itu bisa buka apa buka kunci itu dengan cap jempol atau yang dengan FR aduh kepencet lagi menggunakan face recognition tinggal disorotkan kamera nanti bisa detect face recognition itu kan mengukur jarak antarmata mulut hidung dan sebagainya nah itu yang disebut dengan biometrik nah jadi untuk tadi apa jika ada pertanyaan untuk menanggulangi adanya error selain mencegah adanya error kita juga harus menyiapkan strategi jika error itu muncul sehingga tidak ada kerugian yang lebih besar jadi itu ya jadi sistem itu memang harus dirancang sampai sangat detail sampai demikian sampai jika terjadi apapun kondisinya itu harus sudah diantisipasi itu mungkin ada pertanyaan yang lain ada lagi yang mau bertanya terkait dengan untuk face recognition itu Pak sekarang itu kan ada juga yang retina itu Pak berarti itu lebih dalam retina itu bukan wajah tetapi dia nah ini yang saya baca retina manusia itu punya keunikan yang lebih rumit dibanding sidik jari yang saya tahu pakai retina itu di Uni Arab Emirat ini di imigrasi jadi kalau kita ke luar negeri begitu turun dari pesawat ke bandara masuk imigrasi diperiksa paspor visa dan sebagainya itu kan tiap negara beda-beda di Cina itu dia membandingkan antara foto yang ada di paspor kemudian foto jika dilihat dari kamera video juga wajah asli jika dilihat langsung jadi ada tiga wajah yang harus dibandingkan jadi si petugas itu ulang-ulang lihat kamera lihat wajah kita dan sebagainya itu yang di Cina kalau operasi plastik gimana sudah bisa terlewat kalau yang seperti itu Uni Arab Emirat ini pakai pakai retina artinya kalau di sana bermasalah kemudian sudah masuk ke dalam black place mau masuk meskipun operasi plastik 70 kali jika matanya tidak diganti tetap keblok tetap ke dirtbag ini kenapa? yang dicek mata jadi jari mungkin bisa diubah macam-macam dirusak dan sebagainya tapi retina tidak bisa nah ini ke depan saya yakin semua teknologi biometrik ini akan mengarahnya ke retina kenapa? sidik jari sekarang banyak bermasalah kalau ini saya pernah dapat cerita di salah satu perguruan tinggi di Jogja itu ada satu perguruan tinggi yang menggunakan salah satu WAD juga pakai itu untuk karyawan itu sidik jari untuk aksen presensi di salah satu perguruan tinggi itu ada satu karyawan itu yang hampir setiap bulan ganti register cap jempolnya karena tiap bulan dia ganti jadi sidik jari itu berubah-ubah itu ada satu orang itu itu kan ajaib ya itu kejadian luar biasa tetapi memang sidik jari itu sekarang sudah sangat mudah di kelabui kalau retina saya kira sampai sekarang masih yang paling aman tapi alatnya masih mahal tapi mungkin 10 tahun 20 tahun ke depan sudah sangat murah ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan mungkin di perkuliahan kita materi-materi sebelumnya kalau mungkin ini pak kalau teman-teman masih belum ada saat ini itu sistem yang mungkin paling untuk perusahaan sistem aplikasi yang banyak digunakan di perusahaan yang paling canggih gitu pak secara global itu apa sih pak mungkin merk dagangnya atau mungkin jenis sistemnya yang paling sering digunakan oke kalau sistem nah ini ada perubahan juga secara umum aplikasi sistem itu ada dua jenis ya yang bisa kita kelompokkan yang satu itu kita biasa sebut dengan desktop yang satu web web-based yang desktop-based ini kita misalnya contohnya ada pitch-tree tahu ya pitch-tree apa coba pitch-tree ini aplikasi keuangan angkutansi mirip mayop tapi sangat canggih nah kalau web-based ini banyak web-based ini biasanya pakai SQL nah web-based itu pada dasarnya adalah kalau saya gambar gimana ya aplikasinya itu ditanamkan di setiap komputer di terminal kalau web-based terminal itu hanya untuk input dan menerima output jadi lebih ke client server jadi kalau digambarkan ini PC client ini server kalau ada transaksi kita inputkan ke server ini diolah muter-muter kirimkan output jadi datanya semua dipegang oleh server nah kalau yang desktop ini kebalikannya jadi dia sistemnya bukan client server tapi peer-to-peer istilahnya ini komputer komputer A ini komputer B jadi sistemnya dia setara ini diolah kirim ke sini menerima hasil jadi ini ibaratnya saling terputus hanya menerima masing-masing hanya bisa menerima nah perkembangannya sekarang kalau saya lihat itu lebih ke web-based kenapa web-based karena kalau kita menggunakan web-based ini kita tidak perlu lagi akses pakai PC bisa pakai headphone tablet dan bisa di mana diakses dimanapun di dunia selama ada kuota tapi kalau yang desktop tidak bisa desktop itu hanya bisa pakai komputer nah jadi sekarang kebanyakan yang ini web-based maka di sini kita akan mengenal pakai misalnya PHP my SQL nah ini pemrogramnya pakai ini jangan berbagi macam ya apa framework baik ya ini sekarang rata-rata pakai web-based dikembangkan sendiri maupun dengan apa namanya yang ditawarkan oleh berbagai apa pengembang gitu ya pak programmer jadi ciri-cirinya kalau desktop itu aplikasinya harus diinstal di setiap atau di masing-masing komputer kalau web-based itu tidak perlu install tapi kita bisa akses melalui internet apa 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 sih namanya kayak safari mozilla browser internet browser saya tidak lupa jadi kita modalnya hanya web browser internet browser tahu alamatnya kemudian tahu passwordnya karena pasti di password nah itu jadi ini ini menggunakan browser untuk membuka tapi kalau ini pakai aplikasi khusus harus install install nah makanya sebagai contoh kalau kita membuka aplikasi atau sistem KRS kan kita tidak perlu install tinggal ketik aja di browser portal wadid ACID jebret masukin name masukin password masuk selesai jadi sekarang mengarahnya ke situ kecuali mungkin ya kalau sistemnya itu tidak digunakan oleh banyak orang memang sangat tertutup nah itu mungkin paling aman memang pakai desktop tapi kalau melibatkan banyak orang konsumen atau siapapun itu itu lebih lebih efektif pakai lebih mungkin ada pertanyaan lagi oke silakan teman-teman kemarin sudah diminta untuk resum sudah mempelajari dari materi pertemuan kedua sampai ke-13 ya sampai sekarang 14 ini ini kira-kira ada pertanyaan atau tidak silakan ditanyakan 19.53 ya Pak Ali iya monggo saya ngikut sampai jam berapa oke bagaimana sudah bisa dipahami ini untuk penjelasan lebih apa ya istilahnya lebih dekat dengan kita sepertinya yang sudah disampaikan Pak Ali itu lebih applicable gitu bisa diterapkan perkembangan sistem hingga saat ini dan secara global kalau tidak ada pertanyaan ini kalau teman-teman mahasiswa di daerah timur sudah jam 10 mau jam 10 ya Pak iya oke sudah cukup tidak ada pertanyaan lagi teman-teman mahasiswa kalau saya dulu kesempatan tanya ini saya pakai daripada ditanya nanti pas ujian mending tanya sekarang teman-teman mana ini suaranya ini paling jauh mahasiswa dari mana nih posisinya NTB Pak NTB masih tengah masih belum dalam NTB-nya mana Lombok Pak ya maksudnya Lomboknya apa atau Sumbawa atau Sumbawa atau Sumbawa atau Sumbawa pelacing kangkungnya enak kangen ya pelacing kangkung ada yang lain selain NTB NTT Pak mana NTT-nya di Flores Timur di Flores Timur Flores Timur oh makanan khasnya apa disana jagung titik wah itu saya belum berentah kalau gitu kapan-kapan harus jalan-jalan disana harus harus giling NTT ya nanti kalau sudah punya kamera lagi yang daerah Indonesia Barat paling jauh mana Palembang 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 itu Palembang berarti pempek ada Viko ada apa lagi Kalimantan mana Kalimantan mana Kalimantan Tengah Pak Palangkaraya atau mananya Kabupaten Pak mana Kabupaten mana Timur apa Kota Waringin Timur oh Kota Waringin oke yang Bengkulu tapi Bengkulunya mana Kabupaten Pak Lebung yang Lebung atau mana Lebungnya yang Lebungnya Pak nah ini saya mau tahu yang dari Bengkulu untuk internet itu kondisinya gimana untuk kalau misalnya Zoom pakai video putus-putus atau lancar lancar Pak ada yang juga yang enggak kalau telepon masih lancar Pak tapi kalau ada beberapa daerah yang wifi masih belum bisa oke tapi intinya internet sudah enggak masalah ya udah aman Pak nah yang yang saya baca ini belakangan ini mungkin kalian juga sudah membaca ya bahwa TV analog besok kan sudah mau dimatikan tahu ya TV analog besok itu kan pakai digital nah kenapa pakai digital karena digital itu menghemat spektrum frekuensi jadi frekuensi-frekuensi yang tadinya dipakai untuk TV analog itu akan dipakai untuk internet 5G ini yang saya baca tapi benar enggaknya saya juga belum tahu kenapa 5G itu nanti akan sangat apa ya akan bisa meningkatkan traffic data internet yang saya baca 100 kali lipat lebih cepat dibanding yang 4G jadi kalian bayangkan sekarang ini sudah lumayan gitu ya meskipun di Asia paling lambat mungkin ya paling dibanding dibanding dengan Korea wah itu jauh apalagi dibanding Israel yang disana itungannya bukan lagi MBPS tapi GBPS giga disini masih MBPS nah kalau sudah 5G kan lumayan mungkin 4 tahun 5 tahun lagi wah itu sudah nyaman sekali pakai internet yang di tadi yang di Flores internet gimana masih disini ya Pak internetnya gimana di Flores lumayan Pak kadang-kadang jaringannya suka hilang juga Pak kadang-kadang kadangnya berapa kali dalam sehari seminggu bisa 3-4 kali Pak kadang-kadang sering apa namanya mati listrik juga Pak sampai sore gitu jadi susah kalau kuliah sore atau siang gitu nah itu memang masalah Indonesia adalah listrik betul tidak bisa kita pungkiri di beberapa daerah listrik itu masih menjadi problem tapi kalau saya bayangkan Indonesia itu masih sangat enak terbuka internet coba kalau kalian ke Cina buka Facebook nggak bisa buka Youtube nggak bisa Google nggak bisa jadi internet buat apa pakenya buat kiu-kiu gitu ya bukan buka Baidu bisa artinya di batas itu meskipun saya dulu pas disana bisa buka Facebook ya orang Indonesia dilawan gitu ya pake VPN diblokir nah betul diblokir jadi saya ke Cina itu tahun berapa ya saya misinya salah satunya adalah mencoba aplikasinya UAD itu bisa dibuka disana jangan-jangan ikut ke blokir saya tahun 2012 ke Guangzhou ke Guam Si Terutan 2012 ini saya bisa buka dengan VPN jadi VPN itu kalau normal kan jaringan gini ini station 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 kita bisa buka disini nah kalau pake VPN ini kita pake jaringan masuknya ke pintu belakang jadi kalau disini blok kita bisa lewat nah jadi kalau ini Cina jaring dia ngeblok gak bisa buka Google itu di blok Facebook di blok nah kalau pake pintu belakang ini tetap bisa buka jadi gak masalah tapi jangan lama-lama karena saya yakin orang sana pun sudah memasang sistem untuk mendetek jika ada yang pake VPN jadi cuma posting tutup posting tutup gitu daripada nanti ketangkep di penjara di sana di negeri orang repot jadi bisa yang gak bisa dulu yang betul-betul gak bisa itu adalah Blackberry di sana betul-betul di blok jadi kalau pas kesana bawa Blackberry tapi sekarang kan Blackberry udah gak musim kesana bawa Blackberry udah Blackberry-nya itu ibarat telepon yang buduh gak bisa buat apa-apa itu Blackberry tapi kalau sekarang aplikasi itu kan ada di sana itu kan yang dipake Baidu kemudian QQ Baidu itu kompetiblenya Google kalau QQ itu Yahoo Messenger ya sekarang WA lah itu ya tapi dibanding WA QQ lebih canggih tau gak canggihannya ada yang sudah pernah pake kalau misalnya saya di Indonesia ngobrol dengan sana Cina kalau pake WA ya artinya kita harus bisa pake ngomong bahasa Inggris atau bisa Mandarin atau mereka bisa bahasa Indonesia gitu tapi kalau QQ ini canggih ini inputnya Indonesia bahasa Indonesia tulisan Indonesia ditranslate disini ini sudah menjadi Mandarin orang sana ngetiknya ya pake tulisan Mandarin itu kemudian masuk QQ diolah di QQ muter Indonesia Indonesia wah canggih itu canggih banget cuma masalahnya satu ya kalian nanti coba bisa dicoba itu ya cuma masalahnya satu ini yang mungkin gak asik nomernya QQ itu adalah nomor digit itu sampai belasan digit dan itu sangat random beda dengan WA WA ini kan jelas 081 sekian gitu ya pake nomor QQ ini bener-bener random jadi saya pernah punya nah sekarang lupa saya nyarinya juga susah kenapa ini betul-betul random angkanya 14 atau 16 digit nah nanti kalau tertarik coba ini QQ menarik ini canggih meskipun saya curiga jangan-jangan bisa ada pemerintahnya sana itu bisa yakin itu datanya ya Pak iya termasuk percakapannya itu pasti silahkan kalau ada pertanyaan di cat ini ada mungkin apa ya mungkin tidur kepencet silahkan masih ada pertanyaan dari materi pertama pertemuan pertama sampai terakhir masih ada yang belum jelas siapa tahu saya bisa menjelaskan kalau enggak ada ya belum terjadi penutup penutup satu pertanyaan saja deh yuk satu Pak esiswa siapa yang mau bertanya boleh mungkin selama perkuliahan ini Mas Reza mungkin Halo Pak mau bertanya Pak ya silahkan siapa ini Adi Pak Nur Lesti Adi atau siapa ya silahkan untuk global supply chain saya belum begitu paham boleh ini kayaknya putus ya tadi sempat putus bisa diulangi mohon dijelaskan tentang manage global supply chain konteksnya paling gampang apa ya ini sekarang koneksinya pakai handphone atau laptop 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 ada yang sudah pernah nyoba bongkar atau buka laptopnya itu baterainya dari mana atau handphone itu baterainya dari mana kalau tidak ada bayangan lagi belum berani bongkar mobil 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 itu ada ban ada ada aki busi misalnya ya apalagi ya lampu oke sekarang mobil apa yang kalian kenal contoh radiator radiator nggak maksudnya merek mobil radiator itu komponennya ada udah komponennya empat ini ada Mercedes oke deh Mercedes BMW BMW yang lain Alphard apa Alphard apa Toyota nggak ada nyebut apaan saya misalnya ban misalnya apakah Mercedes BMW Toyota bikin ban sendiri tidak pak enggak dia kadang pakai Yokohama ada Goodger nggak ada mobil pakai Michelin secara default nggak ada pakai Michelin kecuali diganti sendiri Mercedes itu biasanya Yokohama seingat saya aki apakah mereka juga bikin sendiri enggak busi enggak lampu enggak juga lampu ini ada village yang dipakai ada PIA ada yang satu lagi mirip mirip nama manusia itu apa Silvania ini bagus ini apakah ini buatan mobil mobil tadi enggak mereka itu mirip order dari mana-mana dari seluruh dunia nah sekarang bayangkan untuk satu mobil misalnya Mercedes-Benz E320 komponennya itu ribuan mulai dari band sampai ke audio itu mereka enggak bikin sendiri itu ibaratnya sebenarnya pabrik mobil itu hanya merakit komponen-komponen yang sebagian itu di order dari luar nah sekarang bayangkan kalau di Mercedes-Benz itu tidak menerapkan sistem untuk mengendalikan masing-masing komponen apa yang terjadi ya bubar misalnya Mercedes sudah mau jadi kok band-nya rodanya bautnya kurang satu enggak selesai akhirnya apa ini harus ada sistem untuk mengendalikan supply management nah ini tergantung apa masing-masing perusahaan karena bisa jadi sudah kesepakatan mengembangkan sistem sendiri yang tadi seperti saya sebut ada Coca-Cola dengan Walmart atau Kmart atau manual berdasarkan pesanan masing-masing sendiri nah intinya disini harus ada sistem yang bisa memprediksi kebutuhan masing-masing komponen dalam waktu tertentu intinya jangan sampai ada lag antara produksi dengan supply komponen kan memalukan misalnya kok Mersi telat produksi hanya karena gara-gara pengiriman bautnya terlambat nah karena Mersi itu pun juga tidak membuat semuanya bahkan yang saya pernah tahu pada tahun dari maksud saya kuliah kesat sebelum tahun 2000 joknya itu diisi sabut kelapa itu disupply dari Indonesia jadi Mersi itu joknya empuk itu itu salah satunya menggunakan sabut kelapa yang dianyam ya canggih sih mereka yang dianyam tapi sabut kelapanya itu diimpor dari Indonesia nah kalian bayangkan dari Indonesia ke Jerman itu perlu waktu berapa lama untuk ngirim sabut kelapa nah jadi sistemnya itu harus bisa memprediksi kira-kira nanti harus bisa mengsinkronkan antara produksi mobil mereka dengan suplai bahan mentah sabut kelapa produksi joknya sampai siap pasang nah mungkin disitu change-nya itu yang agak reward makanya kalau dihitung manual itu banyak melesetnya jadi harus menggunakan sistem dan itu tidak hanya satu ratusan dan ribuan nah kalau dulu sempat ada mungkin kalian pernah lihat mobil nasional Indonesia timur nah padahal timur itu komponen Indonesia cuma satu ada yang tahu mobil tua itu Pak mobil timur itu kan mobil nasional kalian tahu nggak komponen yang diambil di Indonesia itu apanya kan itu buatan Korea yang dari Indonesia komponen Indonesia itu bagian apanya rangka apa rangka enggak jadi produksi di Korea dia produksinya kia itu di Korea ada yang bisa jawab ada yang bisa nebak angin burn 100% dia itu dibuat di Korea masuk Indonesia di aku ya zaman dulu tahu sendiri apakah Indonesia enggak bisa bikin mobil oh bisa Innova itu buatan Indonesia pabriknya di Kerawang sana kicang kicang iya Innova itu di ekspor kemana-mana pabriknya di Indonesia di Karawang Mercedes di Sagala Herang warna herang warna herang mini di Indonesia ya meskipun cuma pabriknya pembuannya ya tetap dari luar Indonesia bisa enggak dulu bisa namanya perkasa dari dulu ada pabrik itu saya lupa namanya Pindodeli kalau enggak salah itu di Kerawang sana sebenarnya dia basisnya core businessnya itu adalah tekstil tapi enggak tahu dia bisa bikin truk sempat dijual namanya perkasa tapi ya karena Indonesia ini bisnis otomotif dikuasai oleh oligopoli ya sudah merek-merek yang sudah ada itu kemudian bergabung meroyok merek baru nah itu yang rusuhnya industri Indonesia jadi belum ada perlindungan untuk industri baru atau pemain baru di bidang otomotif perkasa kalau nanti coba di googling perkasa itu ada terbesar itu sebenarnya saya yakin kalau dari kualitas masih kalah dibanding medsubisi atau yang lain apalagi merci tapi untuk permulaan bagus contoh saja Malaysia itu sudah punya merek sendiri proton produknya sudah banyak apakah mereka mulai langsung tiba-tiba bikin merek proton enggak dia kerjasama dulu dengan beberapa merek kemudian baru dia membuat merek proton jadi Indonesia itu paling masih tertinggal untuk industri otomotif tapi kalau konsumsi otomotif ya kalau itu luar biasa merek apa mobil di Indonesia yang enggak ada padahal mobil di Indonesia itu paling mahal di dunia sampai Ferrari banyak Lamborghini banyak kalau enggak percaya coba nanti pas kalian ke Jakarta mampir ke Pondo Indah Mall enggak usah masuk ke mallnya nongkrong aja di parkiran atau di pintu masuk nongkrong sambil minum minum espeh melihatin mobil yang masuk nanti bisa nyatetin mobil-mobil apa yang belum pernah kalian lihat mesti ada tapi ya itu tadi memang Indonesia itu masih pada tahap konsumsi makanya kalau kalian baca berita beberapa merek handphone itu kalau launching di Indonesia karena di Indonesia itu orang itu hobinya gunta ganti handphone belum merusak kalau ada merek baru beli itu mesti masih perilakunya seperti itu oke ada pertanyaan yang lain mari silahkan ada lagi sudah jam 20.20 nih Pak satu pertanyaan terakhir aja kali ya ya satu lagi ya yuk penutup 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 tadi yang mungkin dibaca yang masih ada kesulitan yang dibaca bukunya bahasa Inggris atau Indonesia saya kasihnya bahasa Inggris tapi mereka punya sepertinya Pak yang Pak tapi kalau saran saya baca yang Inggrisnya karena mumpung masih semester awal itu untuk belajar bahasa Inggrisnya karena nanti di semester 6 itu kan ada mata kuliah full Inggris apalagi kalau saya ngajar sampai ke soal-soalnya nanti bahasa Inggris untuk persiapan ya sebenarnya dari semester satu itu sudah harus yang bahasa Inggris karena minimal itu paham dengan istilah-istilah Inggris dan padanan kata dari bahasa Indonesia yang benar karena kalau diterjemahkan apalagi menggunakan Google Translate kita lihat Google Translate seperti apa penerjemahannya kan sementara buku itu banyak yang sangat spesifik konteksnya jadi satu satu cara sebenarnya yang paling enak itu diskusi dan nanti kalau ada kata kalimat yang belum paham diskusikan dengan teman kalau gak tahu ya tanya dosennya gitu mari silahkan sebetulnya ini tuh ada mahasiswa yang belum presentasi Pak tapi untuk membuat apa namanya PPT dengan voice note minimal Pak atau video oh terus gimana kan mau presentasi buat Pak sudah jauh segini 2 kelas sih Pak yang 1 kelas sudah selesai seperti ini kemarin 2 kelas kemarin saya bagi ternyata cukup banyak oke ini ada pertanyaan tidak mungkin yang seharusnya hari ini presentasi malam ini lebih tepatnya ini mahasiswa tenang sekali ya baik kalau tidak ada mungkin ada pengantar penutup Pak untuk mahasiswa terkait dengan sistem informasi manajemen ya secara singkat sistem itu dalam organisasi banyak sekali mulai dari sistem amutansi mungkin yang skupnya itu paling sempit itu ada sistem kemudian sistem SDM dan sebagainya yang kemudian itu dirangkum menjadi sistem informasi manajemen tapi nanti di atasnya lagi yang melibatkan banyak informasi itu ada decision support system ada executive information system dan sebagainya nah itu yang mungkin sangat menantang untuk dipelajari mungkin dari kalau dari informasi internal kita cukup mulai dari accounting information system management information system itu datanya berasal dari internal tetapi kalau misalnya sudah decision support system kemudian executive support system itu sudah melibatkan data atau informasi dari eksternal dan beberapa tahun terakhir ini yang sudah apa mulai banyak dikembangkan adalah sistem yang menggunakan big data data-data yang luar biasa dan kemudian itu diolah menjadi informasi yang berguna untuk organisasi bahkan yang seingat saya facebook itu bisa memberikan datanya facebook kemudian yang sekarang punya sebenarnya kalau dibuka itu gofood itu luar biasa gofood itu kan punya data yang sangat detail mulai dari jumlah transaksi sampai ke geografisnya itu bisa dimanfaatkan lebih luar nah beberapa waktu dulu waktu awal-awal covid itu teman beberapa teman itu pernah mengajukan izin untuk mendapatkan dana dari facebook kalau tidak salah itu bisa bisa itu untuk memertakan daerah-daerah yang paling terdampak covid pada waktu itu tapi kalau sekarang terdampak semua jadi datanya agak malah ruwet tapi dulu sempat bisa nah jadi mungkin ini tantangan buat kita ya tidak hanya diangguntan tapi di semua bahwa sistem ini sekarang sudah mainnya adalah big data dengan data-data makro nah itu yang mungkin perlu dipersiapkan baik dari infrastruktur maupun desain aplikasinya tidak lagi bersifat mikro tapi sudah sangat makro UAD juga sedang mengembangkan itu executive information system tapi saya belum tahu sampai sejauh mana hubungannya dengan data-data makro kalau yang data-data dari internal saya kira sudah ada semua karena UAD itu sistemnya banyak sekali saya demikian terima kasih untuk penjelasannya malam ini Pak Ali sangat memberikan wawasan untuk kami mahasiswa maupun saya sendiri terkait dengan sistem perkembangan sistem di Indonesia lebih khususnya mungkin secara lebih khusus lagi di UAD pandangan kita mengguna sistem sendiri sebetulnya baik mungkin untuk perkuliahan sistem informasi manajemen ini dapat kita akhiri ini adalah pertemuan terakhir kita akan ketemu di ujian akhir semester mungkin ujian akhir semesternya nanti menggunakan e-learning pilihan ganda kalau bisa kalau tidak nanti google form kalau bisa e-learning kan asik karena urutan soalnya bisa diajak nanti saya coba lagi sempat saya pakai kadang beberapa kali sempat terkendala perbaikan sistem akhirnya saya berhenti pakai pakai ada yang ide lagi ada yang menarik pernah punya akun kahut oh iya kahut ada pak pakai itu aja tapi itu ini ya pak apa namanya online iya iya juga masalah online oke coba ya pak nanti saya coba saya siapa ya begitu ya teman-teman berarti nanti sudah dapat gambaran kira-kira ujiannya itu apa berarti dari yang sudah kita pelajari di materi setelah UTS hingga pertemuan hari ini dan gambarannya seperti apa semoga bisa mendapatkan pencerahan terima kasih untuk partisipasinya dan terima kasih sangat kepada pak ali sudah memberikan materi pada malang hari ini dan kita akhir ya pak ali ya siap bu foto bersama dong oh iya oh iya nanti saya stop dulu ini stopnya gimana yang iya 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 Terima kasih. Masih ini, Pak. Masih pekerti. Satu, dua, tiga. Lagi, nggak kerasa. Iya. Satu lagi. Nggak kerasa. On camera mungkin ya, teman-teman ya, yang lain. Oke. Selanjutnya, kita ulang lagi. Ya, masih ada yang belum on. Ya, bagi yang sudah, apa namanya, kelompok yang seharusnya presentasi, nanti dikumpulkan saja presentasinya di classroom. Kemudian, apa lagi ya, masih ada yang mau foto ini? Sudah semua ya? Sudah ya, Pak Ali ya? Sudah, boleh. Saya izin menutup kelas, Pak Ali. Ya, silakan. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Selamat ketemu, selamat belajar. Dan, ya, ada yang mau, ya. Selamat belajar, karena minggu depan sudah minggu tenang. Persiapkan untuk ujiannya. Kita akhiri saja perkulian hari ini, dengan membaca hamdallah. Alhamdulillah. Saya dengan Pak Ali menutup perkuliahan Sistem Informasi Manajemen. Wabilai topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pakai akun FNB siapa sih? Pak Sur? Hadir, Pak Ali. Posisi di mana? Di rumah, Pak. Ya iyalah, masih di kampus. Di rumah mana, Kamsudnya? Di Purbalingga saya, Pak. Di kampung. Mana Purbalingganya? Ini. Perumahan penambungan, Pak. Mana tuh? Dekat Alun-Alun. Gor-gor. Oh, Alun-Alun ke arah timur? Alun-Alun selatan. Eh, iya. Selatan itu berarti ke arah luar kota yang menuju Soekaraja? Iya, tapi masih lingkup ini, Pak. Masih di kota. Sampai Alun-Alun paling lima menit, Pak. Dekat SMK itu berarti? SMK apa, Pak? Muhammadiyah, Pak, ya? Iya, kan kalau belok kanan kan ada SMK ya di sana, kalau nggak salah. Yang Alun-Alun, terus belok kanan. Sehingga saya dulu kalau... Yang selatan, oh. Kalau belok kanan itu kan nanti ya kayak... Oke, Pak. Oke. Sekarang kan Alun-Alun-Nya muter, Pak. Nggak bagi empat gitu. Kalau dulu banget itu kan dibagi empat. Oh, kalau dulu lewat tengah? Nggak ada tengah lagi, Pak, sekarang. Oh, sudah lama nggak lewat. Oh, nggak bisa lewat tengah sekarang? Iya. Jadi muter kalau... Itu depan, Pak. Bukan banget, Pak. Zaman saya masih... Jadi lewat pendopo kabupaten itu? G. Alun-Alun-Nya makin lebar, Pak. Sekarang kalau dulu kan ada patah-lun-alun, Pak. Iya. Apa, sekarang jadi cuma satu. Oke, Pak. Dan pohon beringinnya sudah tumbang semuanya, Pak. Woh, gitu. Woh. Nah, sekarang saya nggak pernah berwakil, Pak. Hujan dan lain sebagainya, Pak. Saya kan kesana cuma kalau ke Es Duren Bancar itu. Woh, lah itu. Terbaik itu, Pak. Woh, cocok juara itu, Pak. Sama Pak Misdar. Bacap itu, Pak. G. Soto Misdar. Bakso Misdar. Tahu tuh saya sana. Boleh, pasti nggak tahu. Kapan main kesini lagi, Pak? Nggak tahu, Pak. Saya di masing. Nggak ngerti. Saya terlahir lewat itu tahu. Ini udah keliling dunia. Mana aja udah tahu dia. KKN kan di Purbalingga. KKN Purbalingga, terus kadang lewat. Kalau malam. Jadi kadang sampai Purbalingga itu jam 1 malam. Katanya kan ada. Sekarang kan kalau malam ada makanan apa ya? Sekarang kalau lewat malam. Tengah malam itu jam 1, jam 2. Putus-putus, Pak. Bentar, Pak. Koneksi saya dulu. Gimana? Saya kan kalau lewat, kadang jam 1, jam 2. Masih ada kok kuliner nggak kalau jam segitu? Kalau sekarang udah nggak ada, Pak. Karena PPKM, kalau biasanya ada sekarang ada purkort di GOR. Nah, itu katanya gitu. Kalau normal, masih ada sentranya. Sentra purkortnya gitu. Sekarang di deket GOR. Dulu mungkin jenengan nggak ada GOR, Pak. Sekarang udah ada GOR yang di... GOR-nya sebelah mana? Pak, alun-alun itu ke arah selatan, Pak Pak. Itu paling 2 menit lah. Atau nggak 1. Atau nggak ada GOR. Di deket GOR itu ada sentra makanan gitu, Pak. Oh ya, mudah-mudahan segera normal lah, biar saya bisa keliling jalan-jalan lagi. Betul, Pak. Oh iya. Betul sekali, Pak. Saya sudah tangan jalan-jalan, Pak. Tahu nggak saya dulu KKN di mana? Terutama Wade ini, Pak. Ayo tampan ini, Pak. Jalan? Tahu nggak saya dulu KKN-nya di mana? Di mana, Pak Andi? Gimana itu, Pak? Karang Banjar. Karang Banjar. Karang Banjar. Karang Banjar. Dari mana, Pak? Ini orang purba. Kalau nggak tahu itu banget, Pak. Pak, itu. Kalau misalnya itu nggak pernah nge-pancaran, nggak pernah nge-pancaran, nggak pernah nge-pancaran. Karang Banjar itu bumi... Oh iya. Perkemahan. Di bumi perkemahan, ya? Nah iya, itu di situ. Oh iya. Itu dulu pas saya KKN itu pas bongkar bersih-bersih bumi perkemahan. Itu bebaninnya dulu Pak Tri. Tri, Tri, siapa ya? Saya kok lupa ya. Alumnium GM itu. Tahu nggak? Pas siang pagi sampai siang bersihin, kan yang bersihin pramuka itu anak-anak pramuka. Malamnya pada kesurupan. Pada kesurupan dibawa ke posko KKN tempat saya. Di bumi perkemahannya? Kesurupannya? Karang Banjarnya di bumi perkemahannya atau di daerah sana? Saya di Karang Banjarnya, yang tempat wik itu, produksi rambut-rambut itu. Tapi area saya termasuk wabung. Jadi saya dulu mainnya ke wabung itu. Dulu itu cuma kolam renang itu. Oh iya. Sekarang kan udah kayak lumayan. Sekarang waterboom. Iya waterboom. Dulu cuma kolam renang aja. Kolam renang kecil malah. Iya. Kolam renang kecil. Sekarang jadi kayak gitu. Saya masih banyak yang kenal dengan teman-teman di sana. Di Karang Banjarnya itu. Karang Banjarnya, Beji. Sampai masih hafal itu tempat-tempatnya. Terus sampai ke mana? Bapak lapa main ke sini lagi, Pak. Iya, kenapa dong? Di Jogja aja keliling muter. Saya bingung, Pak. Ditutup sana-sini bingung. Ditutup, betul. Sekarang aja di sini juga banyak ditutup, Pak. Udah nggak bisa. Udah pada vaksin, jadi agak aman. Belum, Pak. Kok belum? Kok bisa? Iya, Pak. Boleh masih di bawah 30. Di bawah 30, Pak. Belum dapat. Sekarang kan udah bisa. Sekarang udah bisa. Iya, di tempat tertentu ya, Pak. Iya, sekarang kan 18 itu udah bisa. Pak, kalau nunggu visor dulu, Pak. Nunggu itu yang dari visor itu lu, Pak. Pak kasih tahu. Ini informasi A1. Informasi A1 kalau ini. Visor memang mau masuk. Tapi khusus untuk nages. Oh gitu, Pak. Habis. Kita nggak kebagian juga dong, Pak. Iya, jadi sekarang kan yang sudah masuk, Moderna. Itu juga bagus. Tapi memang visor paling bagus sementara. AstraZeneca itu kan sama ya? Beda. Yang wadil kemarin AstraZeneca. Saya kan kemarin dapetnya itu. AstraZeneca itu juga sebenarnya lumayan. Tapi tetap kalah dibanding Moderna atau visor. Tapi yang saya dapet info, itu karena ada teman yang ngurusilah itu. Itu memang Indonesia memasukkan visor, tapi untuk nages. Karena kuncinya kan di nages sekarang nih. Iya, betul. Kalau nagesnya pada K.O. ya repot. Itu visor yang mau masuk. Tapi rahasia ya, rahasia. Nanti nggak banyak yang nganu. Yang ngerobot. Iya. Kasian nagesnya. Iya sih. Berarti saya mendingan Sinovac-nya sih, Pak. Daftar Sinovac. Sekarang beberapa daerah sudah nganu lagi loh. Sudah Sinovac lagi. Iya kan Sinovac, Pak. Adanya, Pak. Beberapa masih nganu. Beberapa masih AstraZeneca. Kamu sudah belum, Sur? Pak Suryana? Pak Suryana sudah sepertinya, Pak. Mana tadi hilang. Oh iya. Sudah, Pak. Saya AstraZeneca kemarin bareng-bareng itu. Yang di UAD itu? Ada nganu nggak? Ada efek samping nggak? Ada, Pak. Kemarin. Kenapa? Terus pusing. Pegel-pegel. Umum lah masih. Oh. Jadi kamu masih kalah sama saya. Maaf ini saya putus-putus, Pak. Sinyalnya delek banget. Emang. Kalau saya cuma lapar. Itu. Ya kalau nganu daftar aja. Itu minimal nganu bisa ngurangi tingkat. Sudah, Pak. Sinyal saya juga isi delek. Ya berarti sudah disuruh tutup ini. Yuk, yuk, yuk. Ya, baik, Pak. Pak. Ali. Sudah, yuk. Yuk. Salih duluan ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Ali. Pak, untuk ujiannya nanti saya tanya-tanya lagi, Pak. Iya, siap. Iya, iya. Iya. Mari, Pak. Makasih ya, Pak. Surianya ya. Saya izin. Oke, boleh. Oke. Oke.